Halo cuy, balik lagi bersama gue dan kali ini gue bakal unboxing-unboxing lagi ya Dan bareng yang bakal gue unboxing kali ini, di depan kalian ada Marvel Legends series X-Men Wolverine Ini dari series build figure Bonebreaker ya Makanya ini kalau gak salah suka di marketplace gitu suka dibilang Wolverine Bonebreaker cuy ya By the way ini rada sedikit beda ya dari Wolverine-Wolverine yang gue sering liat gitu Karena ini tuh kukunya Adementium Clawnya tuh versi ini cuy, versi Hit Claw gitu cuy ya Dan karena Hit Claw, gue ntar bakal coba kombinasiin bareng efek SFiguarts Flame Bakal keren apa enggak, nanti pas foto-foto ya kita cobanya ya Oke, dan gue kebetulan abis beli kepala Mesko juga ya Anjing nih gue terobsesi banget nih cuy kayaknya nih sama Wolverine Ini kan ada kepala versi orangnya, cuman gak ada versi kupluk kebukanya itu cuy Nah isi topengnya kebuka dan ini gue udah beli Jadi kalau pas dipasangin itu kita pasangin ini juga cuy biar kebuka gitu ya cuy ya Jadi kayak abis lepas topeng gitu cuy, entet nih sama ini juga Kemarin gue udah nyoba ya di Marvel Legends yang X-Force Lumayan keren sih dipakein ini ya Kita bakal coba kayak ini Dan kebetulan warnanya matching ya kuning-kuning gitu cuy Oke langsung aja kita liat boxnya, depannya kayak begini aja Ini keren banget cuy, ini ada seri-seri lainnya ya di line up-line up seri bone breaker Ini kayak begini aja Ini by the way gue belinya baru ya Dapet di harga lumayan murah cuy Nah ini sebenernya figur ini cuy awal mulanya gue pengen beli Marvel Legends Wolverine gitu ya cuy ya Karena ini gue nemu di TF harganya 550 ribu waktu itu Cuman uh gue kayak aduh beli figur di atas 500 ribu tuh asam males cuy gitu ya Jadi gue nyari-nyari yang murah dan akhirnya dapet di bawah 400 ini Alhamdulillah bertekah ramadhan Kebetulan ini gue unboxingnya pas bulan puasa ya Ini baru ya bisa diliat Kita bakal coba unboxing dulu Gue gak bakal nunjukin cutter ya di ini cuy di kamera Takut dolar kuning Karena kan cutter senjata tajam cuy Eh udah aku buka dulu Eh susah cuy ya bukannya Tuh dan dia ada logo X-Men yang kayak cahaya-cahaya gitu ya X-Mennya ya Ini mantep banget Anjir ini gue suka banget sih Suka keren cuy Ntar gue bakal Lepas-lepasin dulu Marco Legend T ya TRI ini doang anjir Ngelepas Dari blisternya PR parah Ya gue pilih samping-sampingin dulu Nah dan ini adalah isiannya cuy Cuma dapet figur dan part kepala tambahan aja ya cuy ya Ganti kepala gitu Kita pertama-tama liat Si Logan Kepala Logan nya dulu ya cuy Gila Kita fokusin dulu Sangar banget cuy ya Ntar kayaknya gue bakal beli versi Hugh Jackman juga ya cuy Yang versi movie ya Ini sih keren banget cuy Sayang gak ada versi mulut tutup-tutup ya Ini kayak teriak gitu cuy Ya ini head sculptnya kayak begini Keren banget sih Ini gue suka Nah langsung lanjut kita ke figure-nya Si Wolverine nya uh ini Ini Untuk yang nonton kartunnya gitu Versi ini ya Versi reverse dari yang di kartun ini Kalau kata gue cuy ya Soalnya Dia loreng-loreng macannya gitu Biasanya kuning lorengnya warna biru Atau hitam gitu Dan ini kebalik cuy Lorengnya warna kuning Dan Yang keren dari ini tuh Kukunya cuy Gue baru tau ternyata Wolverine ada variasi Kuku-kuku yang panas gini Ceritanya ini heat claw gitu ya Tapi gue sih Karena gak tau Jadi tadi sih gue nganggep ini Pas dia keluar dari itu Itu berdarah-darah gitu cuy kukunya Dan Ini keren sih anjir Untuk banget cuy ya Acai Detil-detil ya cuy Ini helmnya nih Dia kayak pake topeng gitu cuy Kayak si batman gitu cuy Sebenernya Sebenernya sama ya Kita fokus dulu Ini dapet shoulder pad juga Bahu Bahunya juga simple gitu ya Keren ya cuy Ini beltnya kayak begini Ini ada Detil-detil kayak kulit Kulit-kulit keriput gitu ya Belakangnya kayak gini Ini keren banget Anjir-anjir Tep kali cuy Gila gue gak nyesel loh beli ini Tuh ini sepatunya juga kayak gini Dan yang uniknya tuh dia join tuh Sepatunya tuh Kedengkulnya bisa digerakin gini cuy Jadi Ini bisa tuh Dan ini juga ini Dan by the way Bahu barunya terasa banget cuy Ya Kita langsung lanjut Bagian artikulasinya Nah untuk artikulasinya Kepalanya bisa jauh Wow jauh banget sih ini Sampai gini cuy Dibanding yang Wolverine X-Force kemarin ya Tuh gila ini sampai gini cuy Ke bawahnya nunduk juga Wow jauh banget ini Ya Dan ini butterfly joinnya juga kayak gini Ya Ini kayak depan gini Ini lumayan kehalangan sama Eh enggak nih Tetep aja sama aja Gak gue kira tadi kehalangan sama bahu cuy Dan bisa muter 360 derajat tentunya Si bahu nya ini ngikutin Si lengan ya Oke Ini siku nya double join Lalu join Dua sambak Terus ya Ini kepalanya lebih bagus Dari yang X-Force kemarin Bisa kenang kiri juga tuh Kaki nya ke depan Set Belakang Belakang Oh ya Double join juga Lungkulnya Dan sepatunya juga ada Artikulasi gitu ya Dan ada ankle pivot ya Dan seperti biasa Purple Legends Gak ada Sepatu kecuy Oke Gak ada Artikulasi di sepatunya Maksud gue ya Oke Segitu aja Untuk artikulasinya Kita Gue bakal Ini sih Tentu kepalanya Kita ganti Sama Ini sih Kepala si Logan Oh Tentu kepalanya Langsung lagi ya Eh Good way Part dari Mesko Kita Kita berdayakan Kuning ini tuh lebih tua cuy Si kuning dari yang part Cokotan mesko nya cuy Ini jadi mantep banget sih cuy Keren banget ya Oke Terus kita bakal coba pakai kepala si mesko Apakah kelihatan lebih gede atau enggak ya Nah cuy Ini udah pakai kepala si mesko Dan Kalau menurut gue It's fine ya Karena Dia pas mangap gini Jadi Ya otomatis Kalau lo melis kepalanya Lebih gede Sama si head scalp orinya Itu ya Head scalp orinya segede gini Ini kan dia mulutnya gak ngebuka gitu Dan yang Gue seneng kepala mesko tuh Ininya Tinggi cuy Ya si Bagian hitam itu Tuh kayak Ini aja Ih keren banget anjir ini sih Wah gila ini Gak nyesel nih gue beli kepala mesko anjir Keren banget anjir sumpah Ya Oke Kita bakal lanjut ke bagian berikutnya Kue Oke cuy Ini adalah pose terakhir si bone breaker wolverine ya Atau wolverine versi heat claw ya cuy ya Ini gue gak tau nih Gimana ceritanya bisa Dapat hit claw gini Si wolverine gue gak terlalu ngikutin ya Tapi yang jelas gue seneng banget sih Liatin di figurnya Ini gue anggap aja darah ya Dia tuh cakarnya baru keluar dari tangan Langsung berdarah gitu Selain wolverine nya masih noob-noob gitu cuy Tapi ini keren banget Soalnya setau gue si wolverine tuh Bisa ngeluarin yang luar dari listrik cuy Kalau di animated nya cuy ya Itu gue lupa deh episode berapa Atau di opening nya gitu Perasaan Dan itu kocek kayaknya Pas udah gede Kan kemampuan aslinya wolverine bukan itu ya Cuman Dan gue sih seneng ya sama wolverine versi kostum ini ya cuy Dan tadi sih coba yang di movie nya Hugh Jackman pake kostum yang dikasih orang Jepang Gak ya Mungkin bisa sesanger ini kali cuy Buat gue sih ini recommended banget ya cuy Si wolverine bone breaker ini Untuk varian wolverine kuning biru Kuning biru gini Yang kostum yang ikonik-ikonik Meski warnanya jadi reverse ya cuy Karena si ini tiger strip Itu malah jadi kuning cuy Harusnya jadi hitam atau biru gitu Nah ini versi reverse ya cuy Tapi gapapa ini penyegaran baru Udah Yang bisa kalian lihat Ini si kepalanya tuh Kepala mesko Yang tadi gue bilang ya Kalau dari sini mungkin kuningnya Gak keliatan beda Tapi kalau misalnya Di luar di off camera Atau pake mata Kalian melihat pake mata telanjang Kuningnya lumayan beda cuy ya Apalagi mesko tuh lebih Lebih Medok gitu kasarnya Oke Segitu aja Unboxing plus review Marvel Legends wolverine Yang ini Lini bone breaker Jangan lupa di like Comment share dan subscribe Sampai jumpa di video berikutnya Dan Ciao Yo Sampai jumpa di video berikutnya 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton